Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita tahu hal itu akan membuat gejolak baru di masyarakat Jika kita menumpang di aksi rakyat Papua Dengan meramaikannya di sosial media Pasti akan membuat suasana semakin banas Tapi itu gak kita lakukan Justru kita inginkan Papua tetap berada di wilayah NKRI Salut sama teman-teman yang masih memandang Papua adalah daerah yang harus kita pertahankan Sedikitpun kita gak mau ikut-ikutan berteriak Papua harus merdeka atau Papua harus lepas dari NKRI Prabowo sebagai sosok yang kita dukung pun demikian Ingin Papua harus dipertahankan apapun caranya Imam besar yang berada di Saudi juga berkomentar Bahwa Papua harus tetap berada di wilayah NKRI Tidak ada provokasi dari Prabowo atau Imam besar Agar menimbulkan gejolak baru Mereka para tokoh yang kita dukung Gak mengambil kesempatan ini Untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi dengan Permasalahan di Papua Secara nurani kita satu suara Dengan pendukung Jokowi yang kita benci bahwa Papua harus dipertahankan dalam wilayah NKRI Namun secara bedah kasus Harus ada pihak yang bertanggung jawab Mengapa Papua bisa menginginkan merdeka Dikala segala perhatian sudah tertuju pada diri mereka Di 5 tahun Jokowi telah menjabat Jika di Papua suara pemilu kemarin Dimenangkan oleh Prabowo Boleh tuduh ada keterlibatan Prabowo Atau oknum di lingkaran Prabowo Sebagai pihak yang memicu terjadinya konflik Karena kecewa Prabowo kalah Maka bisa jadi alasannya inginkan merdeka Namun lihat Papua dimenangkan mutlak oleh Jokowi 90% masyarakat Papua untuk Jokowi Jadi gak mungkin kerusuhan Papua karena dipicu oleh Oknum Gerindra Seorang wanita di Surabaya yang kerap dituduhkan oleh Pendukung Jokowi Bagaimana mungkin seorang lawan bisa pengaruhi Pemilih absolut Jokowi Ini pun sama aja tuduhan bahwa ada HTI yang provokasi rakyat Papua Bubarkan Banser HTI itu agamanya Islam Sedangkan di Papua hampir 70% masyarakatnya beragama Nasrani Dan mereka Nasrani menolak HTI Karena framing yang telah dibentuk oleh pendukung Jokowi Kok bisa-bisanya Minoritas muslim pengaruhi mayoritas Nasrani Papua Untuk kubarkan Banser Minoritas yang dituduh HTI Pancasila lagi Ya mungkin ada video Penggalan pernyataan pendeta Simon Ketika melakukan orasi di atas mobil Dalam aksi masyarakat Papua Disitu jelas Permasalahan Papua itu bukanlah Sekadar ucapan rasis mata Ada kekecewaan yang lebih tinggi Dirasakan oleh masyarakat Papua Dimana kecewa itu selama ini mereka simpan dan pendak Namun Entah kenapa muncul kembali ketika ada ucapan rasis Yang keluar dan diviralkan Pada masyarakat Papua Yang sebelumnya sudah banyak kecewa Ibarat ilalang Mereka adalah ilalang yang sudah mengering dan menumpuk di gudang Saat ada percikan abu rokok yang diterbangkan Oleh angin hinggap di atasnya Maka percikan abu itu akan menjadi kobaran api yang membesar Membakar semuanya dan mengeluarkan hawa panas yang selama ini bisa ditahan Kita kritik Jokowi selama 5 tahun berlaku apa saja Sampai rakyat Papua merasa ditinggalkan Bukankah infrastruktur katanya dibangun Bukankah katanya listrik mulai dirasakan oleh masyarakat Papua Bukankah harga semen dan harga BPN sebuah sama dengan di Pulau Jawa Lalu kenapa mereka masih mengatakan kecewa Mengapa mereka masih mengatakan bahwa Jokowi tidak tulus membangun Papua Ini mereka sendiri loh yang mengatakan Bukan orang di luar Papua Bukan saya atau teman-teman yang lain dan non-Papua Saat masyarakat Papua yang berkata Wajar kita bertanya Sebenarnya Apa yang telah Jokowi lakukan selama ini di Papua? Karena warga Papua justru tidak merasakan Ada cinta pada diri Jokowi ketika kerap berkunjung ke sana Bagi saya Papua adalah sebuah misteri Yang akan menjawab segala propaganda Yang pernah dimainkan oleh rezim ini dan pendukungnya Dan harus dipecahkan Agar publik bisa melihat dan menyaksikan Bagaimana Papua bisa diselamatkan Rezim ini selalu mengatakan hilafah sebagai gerakan yang mengancam NKRI BPIP-nya selalu berkata di media bahwa Ajaran hilafah sudah semakin mengkhawatirkan Dan bisa membuat NKRI terpecah Bin dan badan yang mengawasi teroris bahkan sampai berkata Bahwa pendidikan paut kita sudah terpapar ajaran dari radikal Pancasila seperti sebuah mahkota yang selalu dibela Namun tidak jelas kemana arahnya Dan Papua Menjawab semua propaganda yang mereka lakukan Bukan HTI Bukan hilafah dan bukan bendera Tauhid Yang membunuh puluhan aparat keamanan kita Melainkan gerombolan pemberontak Yang mendiami hutan Papua Yang menjunjung bendera bintang kecora Belum ada berita aparat keamanan TNI Dan kepolisian melakukan operasi besar-besaran Menyisiri hutan Papua untuk memberantas OPM Seperti dulu pernah mereka lakukan kalasan Toso Gembang teroris yang melarikan diri di hutan bisa dibunuh oleh pasukan khusus TNI Ketika mereka telah melakukan operasi di hutan Sulawesi Pancasila yang mereka agungkan Yang mereka banggakan Yang mereka jadikan dasar tuduhan pada pihak-pihak yang dianggap perlawanan Ternyata di Papua justru Pancasila itu tidak dipraktikkan Sehingga membuat masyarakat Papua kecewa dan meminta merdeka Logikanya sih simpel Jika Pancasila itu benar ada dan dijalankan sepenuh jiwa Mustahil Papua menuntut merdeka Konflik Papua adalah hukuman bagi pihak-pihak yang merasa paling menjaga NKRI Pihak-pihak yang berafiliasi dengan pemerintah Dan selalu menepuk dada atas langkah yang mereka ambil Konflik Papua adalah konflik antara masyarakatnya dengan pemerintah pusat Bukan konflik sosial antara masyarakat A dan B Bukan konflik agama seperti di Ambon dan Poso Bukti memperlihatkan bahwa yang dirusak adalah bangunan milik pemerintah Ya jika nanti konflik berujung pada kerusuhan antara warga Maka jelas sih siapa yang membelokkan konflik ini Untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya mereka emban Sebagai seorang penyelenggara negara Jangan hanya tahu slogan NKRI harga mati Tanpa tahu caranya untuk berjuang Selamatkan Papua Nah itu harga mati saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!